Intro Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan salam berkah dalem Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan bahagia Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum Rabu 8 November 2023 Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Permanungan kita diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling ia berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya Ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah diantara kamu Yang kalau mau mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya, jikalau ia sudah meletakkan dasarnya Dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia Sambil berkata Orang itu mulai mendirikan Tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain Tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan Apakah dengan 10 ribu orang Ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20 ribu orang Jikalau tidak Ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian pula lah tiap-tiap orang diantara kamu Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Sudaraku yang dikasihi Tuhan Bacaan Injil hari ini bicara tentang menjadi murid Yesus yang sesungguhnya Menurut Injil Menjadi murid Yesus berarti bersedia menderita dan bangkit bersama Yesus Untuk memastikan apa mereka sungguh mau mengikuti Yesus Ia berkata kepada mereka Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya Ibunya Istrinya, anak-anaknya Saudara-saudarinya Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Jadi murid sejati harus mengutamakan hubungan dengan Yesus Syarat yang harus dipenuhi memang berat Karena menuntut nyawa sendiri Yang harus dikorbankan Lalu pertanyaan mengapa Yesus memberikan syarat begitu berat Bagi saya justru ingin mengatakan Bahwa dialah satu-satunya pilihan bagi manusia Memilih Yesus berarti segala galanya Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu menyainginya Dengan meninggalkan segala galanya termasuk keluarganya Tak ada lagi kekuatan dunia yang menghambat kita Selain Allah yang kita pilih Saudaraku yang dikasihi Tuhan Terkesan syarat mengikuti Yesus keras dan berat Tapi sebenarnya sederhana Yang dibutuhkan Yesus pada saat kita mengikutinya adalah Mencinta Yesus dengan sepenuh hati Cinta kepadanya harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga Dan juga pada diri sendiri Inilah yang menjadi problem bagi kita zaman ini Kita mengatakan diri kita murid Yesus Tapi cara hidup kita, perilaku kita, sikap kita tidak menunjukkan Kalau kita sungguh mencinta Yesus Kita masih malas berdoa Kita lebih asil dengan kesibukan kita Kita korbankan relasi kita dengan Tuhan hanya untuk keinginan duniawi kita Misalnya hari Minggu yang seharusnya kita mengikuti Ekaristi Tapi kita pilih untuk tidak ke gereja mengikuti Ekaristi Demi kepuasan duniawi kita Sudaraku yang dikasih Tuhan Untuk menjadi murid Yesus Orang harus meninggalkan segala kalkulasi Meninggalkan perhitungan-perhitungan Dan hanya berserah saja kepada Yesus Menjadi murid Yesus betul-betul harus bebas dari ikatan Dan mengarahkan hidup sepenuhnya pada Yesus Mencinta Yesus lebih dari segalanya Amin Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Rok Kudus Nasaret doakanlah kami Amin Berkah Dalam Terima kasih telah menonton